Halo guys kembali di Groove Talk kita kali ini dan kali ini saya mengundang seorang bukan musisi ya musisi juga maksudnya tapi bukan pemain band tapi lebih kepada ujung tombaknya jadi vokalis yang hari ini ya frontline tapi bukan band frontline ada lagi ya band frontline hahaha beda-beda-beda kita sambut Bona Pascal teman-teman oke yeh thank you udah hadir bung thank you ma ya kita ngobrol singkat santai hari ini kita lebih mengenal lebih dalam lagi Bona Pascal yang ah kita pertama ketemu berapa tahun yang lalu ya 45 tahun nggak apa ya 5 tahun yang lalu ya waktu hits lagu laki-laki kalau nggak salah ya ya lagi dan bersamamu banyak banyak lagu-lagu yang luar biasa dan yang terakhir nanti kita bahas yang barusan hits lagi wah tapi sebelum sampai ke situ kita tanya dulu deh bagaimana awal mula bisa menekuni dunia menyanyi nih dunia vokal bung coba Oke eh pertama terima kasih Rama udah saya untuk ber-talk story ya di sini kita sharing-sharing aja sih sebetulnya lebih sharing aja jadi awalnya nyanyi itu sebetulnya ya gimana ya nge-flow aja sih sebetulnya pas ngeliat setelah abis lulus kuliah tuh apa ya saya sempat dikerja kantoran gitu tapi memang jiwanya memang jiwa seni kali ya jadi eh ya sudah akhirnya mengambil satu pekat bahwa saya akan terjun ke dunia musik serius serius pernah kantor nih serius pernah kantor dong pernah dong pernah lah jadi awal pak disitu jadi ini udah lah back office segitulah ketua kredit ya kepala kredit ya gila gila tulang tagi tapi yang tapi yang jelas sempat ngerasain gitu ya berapa tahun berapa tahun tuh nggak sampai setahun lah ya ampun cepat banget iya karena memang harus ada pilihan kan jiwa harus ada pilihan pak jiwa seni banyak memberontak terlalu cepat itu iya betul akhirnya mengambil ambil jalur-jalur musik aja oke awal berkarya gitu jaring ngikut-ngikut grup main punya grup acapella terus punya apa namanya band-band band-band cafe gitulah dari grup acapella dulu sebetulnya sih karena tahun berapa ya tahun 2008-2009 saya ketemu Raffi Raffi Muhammad Raffi Ipno Raffi dulu masih kecil main drummer kan akhirnya kita bikin satu kolaborasi tuh namanya Raffi in the Beat gitu loh jadi ada beberapa penyanyi disitu jadi dulu sempat ada Raisa meet you sayers terus kemudian ada cantika banyak lah dia banyak featuring jadi memang Raffi tuh bikin grup itu band jadi akhirnya rilis tuh yang lagu gua yang pertama Mendua Sepertimu judulnya kan oke tahun 2008-2009 bahwa sekitar segitulah terus 10 ya rilis akhirnya setelah rilis saya balik lagi tuh main kafe main main kafe main reguler lagi tuh bareng orange juice waktu itu kita kebentuk orange juice kan orange juice sempat lama tuh main sama orange juice eh tiba-tiba ada yang nawarin Bon bikin album lah bikin solo lah pertama ragu juga sih tapi akhirnya sudah berani beranikan diri aja siap nggak siap harus jalanin kan kita harus kayaknya harus musisi tuh harus punya karya deh jadi lu harus memang harus punya karya baru lu dibilang musisi katanya begitu katanya sih jadi apalagi penyanyi ya kalau mungkin yang player season player gitu ya itu buat support kan buat support musiknya maksudnya tapi kalau buat buat penyanyi tuh lu mesti punya karya gitu ya betul kira-kira kayak gitu kira-kira kayak gitu ya akhirnya ya sudah rilislah album laki-laki tahun 2012-2013 ya oh langsung album ya bukan single ya album eh enggak sorry single dulu keluar penipu tapi single penipu itu ada dalam album laki-laki jadi deh bisa track gitu bonus track gitu ya animo masyarakat waktu itu gimana kalau masih inget soal album pertama itu keluar eh oke oke lah eh so-so lah jadi main dimana-mana di itu juga banyak sih udah main dimana-mana udah promo sampe ke udah main di tv-tv kemudian radionya juga responnya luar biasa tapi ya gitu kita balik lagi eh berapa bertahan gua di solo waktu itu jadi karena banyak ajakan juga kan dari ini dari ini dari ini akhirnya gitu solo saya terlempar go down banyak ya go down banyak-banyak ya gue masih inget tuh waktu itu kalo gak salah ada catch records ya catch records ininya ya sekarang udah sekarang udah tutup udah tutup ya albumnya asik banget tuh packagingnya gue inget banget tuh dan rata-rata kalau orang jual di catch tuh pasti keren-keren jadi mereka jual tuh packaging packaging CD-nya tuh keren jadi jadi memang harga CD-nya tuh pada waktu itu agak lebih mahal pasti agak lebih karena banyak ya itu jadi ada tiga tuh untuk yang ukuran lagu yang lebih lebih apa ya lebih eksklusif tuh pake platinum terus kalo kayak kita anak-anak muda waktu itu di catch ntar kalo di yang rohaninya blessing oh oke oke gue pribadi sih ngeliat melihat lu itu asik sih bro maksudnya begini tekstur suara lu itu lebih ke rnb soul ya empuk-empuknya itu rnb soul dan segala macemnya itu mungkin nah yang gue penasaran ini influence lu dalam bernyanyi awal-awal bahkan mungkin sekarang itu siapa yang bisa membentuk kok lu punya karakter suara seperti itu kan kayaknya kalo kalo nyanyi kalo nyanyi mungkin dari dulu saya suka Stevie Wonder kali ya untuk ya suka Stevie Wonder lah tapi untuk pecahan vokal dan segala macem mungkin keboistumen gitu lah jadi beking-beking beberapa lagu yang gue bikin juga bekingnya akhirnya gue sadar sendiri kok perasaan pecahannya boys to men gini jadi ada re nya ada ada tuju nya ada pecahan vokalnya tuh kayak gitu beking-bekingnya pun kayak gitu terinfluence kali ya kira-kira kayak gitu mah oke kalo yang vokalis gue selain Beos to men ada influence ya? Altaxist legenda ya kalo solois selain Stevie? banyak cuman kalo di Indonesia saya suka karakter vokal ini kita bukan suka karya ya ini bukan karya ya ini kalo karya sih keren-keren luar biasa lah ini kalo Indonesia di Indonesia saya suka satu nama sih sebetulnya untuk karakter suara ini kan orang beda-beda selera ya musik itu beda selera kadang-kadang orang ini bilang apa namanya yang ini bagus tapi menurut orang belum tentu dia bagus atau mungkin ah biasa aja kita gak bisa bilang jelek oh biasa aja tapi itu selera balik lagi ke selera kita masing-masing kalo saya sih bilang karakter suara yang karena karakter itu adalah gif ya itu gak bisa kita robah paling olah vokalnya cara bernyanyinya improvisasinya tapi kalo karakter vokal itu gak mungkin di itu itu memang gif kalo gua bilang sebegitu menurut gua sih yang gua paling suka disini tuh mickey jagar milena michael michael, oke ya michael idol oh michael, oke iya karena menurut gua tuh dia lehernya leher luar tuh sebetulnya timbernya timber luar ya iya betul luar dia kerongkongannya tuh luar tapi nyanyi indonesia gitu loh oke 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 menurut gua sih begitu gue suka juga dia asik kok asik banget asik banget ya memang dia soul nya juga pas dengan tekstil suaranya juga mungkin belum belum dapet lagu yang pas aja kali ya iya betul hmm kira-kira kayak gitu mah nah itu yang tadi gua bilang menurut gua suara lu itu khas betulnya khas dan gak ada orang yang punya dan mungkin pemirin-pemirin sama mic juga cuma lu punya suara nah itu ini ilang belum? oh sorry sorry perlu ilang nah oke sir nah cara lu nemuin kekasan suara lu itu gimana itu kan penting nih seorang seniman bahkan pemusik juga seperti itu punya misalnya main drum main bass gue main bass kan harus punya fingerprint sendiri-sendiri harus nemuin gitu iya betul nah tips lu bagaimana bisa begitu? ya itu tadi ya itu kita balik ke karakter kan kalau kalau udah gif ya kita gak bisa lari dari situ gak bisa keluar kita gak bakalan bisa suara lu dikasih gif kayak Glenn gitu iya bentuk suara lu tuh dikasih gif kayak Glenn tapi lu nyanyi mau coba-coba nyanyi kayak siapa ya? kayak umpamanya kayak siapa sih yang suara ngebahas-kebas ini nih? si pokoknya kayak Glenn tapi lu disuruh nyanyi kayak umpamanya Mike Mohede atau mungkin lu nyanyi kayak siapa lah? kayak Kakak Slang beda lah gak bisa karakternya gak bisa lah karakter kita beda lah jadi sebetulnya dilihat dari itu kalau memang kita udah kasih itu sebenarnya adalah modal modal iya modal buat bahwa lu nih ada sesuatu nih di lu nih ada nih beda nih sama orang lain ketika orang dengar suara ini orang udah tau oh ini Bona oh yang ini yang ini si ini yang ini si B yang ini si C jadi orang tuh udah tau jadi cuma dengar selintas aja orang tau oh ini karakter itu jadi sebetulnya gak terlalu ini namanya paling kita cuma cari oh saya punya khas disini saya lebih husky kalau saya sih reverbnya terlalu banyak kalau saya bilang sih kalau saya suara akhirnya sadar itu bahwa vokal saya ini terlalu ada husky nya berat-berat banget juga enggak tapi banyak reverbnya ada reverbnya lah maksudnya kayak gitu akhirnya ya kita lihat aja dari situ ntar kalau vokalnya bikin lagu karakter kayak gini gimana caranya nih kita bisa ngatur lah itu udah lebih ke teknis maksudnya iya cuma untuk proses menemuin our own sound itu kan gak gampang tuh kadang-kadang kan awal-awal kan misalnya pemusik juga atau vokalis kan pengen niruin misalnya Stevie Wonder tadi kan kita pasti kan niruin dia mati emulate dia kan waaat lekukannya nah kalau udah terlalu sering ngikutin gitu gimana cara ngelepasnya ayo tips eh ngelepasin nyanyi kayak Stevie Wonder gitu ya ya kita pasti akan beda nah siapapun di dunia ini akan beda lu mau ngikutin siapapun pasti akan beda pasti gak bisa sama ya pasti pasti gak bakal bisa sama oke jadi akhirnya jatuhnya adalah lu akan temuin lu sendiri gitu loh maksudnya lu nyanyi kayak Stevie Wonder tapi lu akan implementasikan di lagu lain dengan cara lu nyanyi sendiri gitu loh oke jadi dengan karakter lu yang ada lu ngambil dari Stevie Wonder lu nyanyi lagu lain dengan gaya lu sendiri gitu style sendiri ya jadi akan terbentuk sendiri sih ma jadi akan terbentuk sendiri maksudnya secara alami gara-gara kayak gitu hmm nah ini tips bagus nih buat temen-temen yang menyaksikan mungkin ada vokalis nanti menyaksikan channel ini jadi begitu udah mulai nemuin suara kita entah kita menemukan juga kita berarti harus menerima diri apa adanya nih kuncinya intinya iyo dong iyo dong jangan malu aduh suaraku secara gue begini ya aduh gue gak suka kalau gitu kan susah untuk kadang-kadang kita orang dulu gue juga gitu mah jadi dulu sempat gak pede lah wih suara orang-orang ini keren-keren banget ya iya 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 suara ini kayak gini ya kok gue gak sama sama mereka ya kayak gitu loh tapi itu adalah itu hal yang paling sebetulnya yang bikin lo kan tertunda lo sebetulnya lo kan jadi jadi ya sudah lo kalau gak maju ya sudah lo kan gitu perasaan-perasaan itu tuh sebetulnya jadi harus denger suara betul pelurani kita yang kuat ya betul betul menerima diri apa adanya langsung tetep betul eksis betul tidak berusaha meniru orang lain terus kan lepas dan bayangan bagus mantap nah kalau secara teknis nih kan banyak penyanyi muda juga sekarang yang mau yang bagus-bagus juga yang baru belajar juga kira-kira ada tips gak pemanasan latihan harian masih pemanasan gak nih meskipun kalau pemanasan kadang-kadang ya jarang-jarang ya cuman tetap aja karena mungkin dari dulu udah kebentuk ya saya sering nyanyi tuh lewat diafragma jadi jadi nyanyi sebenarnya banyak pengakalan disitu kalau mempunyai napas kita gak nyampe kita udah tau nih oh kita gak nyampe nih bagaimana caranya kita putus napas di mana kayak gitu lah jadi kadang-kadang kan live itu napas tuh menentukan pitch low kan jadi kalau pitch low udah mulai turun udah tadi napas low udah selesai itu jadi iya betul serius jadi akhirnya kalau saya berpikir gini ketika nyanyi satu nada gitu ini saya ya tips dari saya saya berasa harus saya berasa gini ah sorry oke jadi saya berasa gini ketika di live pasti saya akan berpikir saya akan naik tangga jadi gini mempunyai saya nyanyi satu nada dooo itu kita akan beda jadi perasaan kita adalah kita gak fals nih iya kita gak fals nih tapi karena keadaan napas lo mulai kurang ditambah dengan tekanan lo di pangkat tanggung terus orang banyak stage pressure betul stage pressure terus apa namanya monitor lo gak denger lo kan gak denger bener gitu loh lo perasa tuh lo ambil nada itu adalah pas di pitch nya gitu loh tapi setelah lo denger rekaman bahwa nada lo tuh miss gitu loh agak miss agak miss nah gue selalu berusaha untuk nginget anak tangga jadi namanya gue udah tembak nada dan daaa sama musik kan daaa kayak gitu kan gue berasa tuh harus harus gue naik tangga jadi nadanya jangan turun jadi dalam pikiran gue di mindset gue tuh gue harus bikin daaa jadi gue naik tangga oke kayak berasa mau naik tangga jadi berbagaimana cara lo jangan sampe nada lo ini naik tangga lagi naik tangga jangan dengan eee gitu gitu kan ngerti kan sampe sekarang pun kayak gitu mah sampe sekarang pun sampe sekarang gue kalo ambil satu nada gitu gue yang panjang gitu kadang-kadang gue pikir gue harus naik tangga biar nada gue pun kalo miss pun dikit lah maksudnya gitu jadi mempersiapkan pernafasan intinya ya ketahanan pernafasan oh iya harus pasti lah pasti oke pernafasan saya memang agak sedikit kurang sih maksudnya saya akuin jadi jadi harus banyak pengakalan lah ada ya trik-trik lah ya ada trik lah jadi ada trik live stage live performance sama trik recording mungkin beda ya beda kalo recording kan kita gampang gitu kita bisa ngulang-ngulang yang yang bahaya nih yang harus kita pertanggung jawabkan gitu betul banyak penyanyi indonesia yang nyanyi di recording keren banget rekamannya tapi pas di live ya gitu sorry iya iya betul ya itu itu harus dipertanggung jawabkan oke 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 sekarang kalo kita bahas soal karya yang tadi di 2000 di 2013 tadi ya berarti kan ada beberapa ciptaan lu sendiri kan lagu itu kan ada yang bersamamu favorit gue itu bersamamu itu kira-kira gimana ya kalo tips lu menciptakan lagu yang bisa connect ke audience yang bisa diterima nah itu ada tips gak menciptakan lagu ya itu menurut gue sih ya lo untuk buat lagu tuh harus butuh mood jadi gak bisa semua orang tuh bisa bikin lagu sebetulnya tapi menurut gue lagu yang bagus tuh harus lo tunggu mood ya oke lo harus timing lo harus pas timing lo harus pas mood lo dapat nah lo dapet lo lirik tuh pasti terus lo ada ada sesuatu yang lo harus ceritain gitu loh maksudnya ada temanya gitu hari ini kok bikin tentang ikut mood lo kok mood lo lagi jatuh cinta ya lo bikin lagu jatuh cinta pasti dapet mood lo lagi lagi dapet input sedih ya lo bikin lagu sedih pasti dapet gitu ya lo gak bisa lagi sedih lo bikin lagu jatuh cinta susah 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 bisa aja sih cuman menurut gue sih susah mood lo gak dapet soalnya nyampe ke orang aja juga pasti ya gitu pasti hambar gitu jadi menurut gue kalo lo bikin lagu dengan hati ya kan pake hati nyampe ke orang juga pasti sampe ke hati gitu nah oke jadi intinya kayak gitu jadi bersamamu tuh berarti gue lagi happy berarti itu weh sedap ya sedap hahaha tapi kalo misalnya ada pesenan nih Bon nyanyiin lagu ini dong ini ciptaan gue tapi lo gak ngalamin gimana caranya untuk dapet moodnya oke ini pintar nih ini pintar ini pertanyaan pintar nih nah suasana hati kan ya gue berusaha gue berusaha untuk ikut suasana hati itu lagu tetap setia kemarin gue bikin tuh gitu oh yang terakhir ya itu bukan itu bukan pengalaman gue ma jadi ada orang yang cerita ke gue gue harus tunggu mood gue juga tetep jadi orang pesan lagu nih gue harus tunggu mood gue juga jadi gue harus gue harus masuk ke dalam orang itu jadi gimana ya gue berusaha mengerti dia gue masuk ke dalam dia dulu gue merasa dia nih gue nih dia nih nah itu dia terus yang satu yang gue harus selalu matiin lampu mah sebelum bikin lagu wesh ritual ya pasti ritual ritual gue harus gue matiin lampu dulu gue mikir matiin lampu gue ambil gitar gue kutik-kutik dulu gitu-gitu karena karena lagu nih gue bikin tuh kadang-kadang nadanya udah ada liriknya belum ada oke liriknya udah ada nadanya belum ada kan ini semua sama deh mah kayak penciptal lagu tuh hampir semua songwriter tuh pasti sama gitu jadi ritual gue adalah matiin lampu sebelum bikin tuh gue matiin lampu lagu yang gue bilang ini kenapa sih dia lagi diduain ya aduh gue berasa tuh gue harus masuk ke dia tuh gue harus berusaha untuk kayak dia tuh gue diduain nih nah itu boleh itu baru gue bisa dapat nah proses itu apakah langsung cross-check juga suruh penciptalan itu cerita atau lu sendiri atau lu harus perlu ngobrol sama itu penciptanya untuk mendapatkan mood untuk bisa masuk ke dunia itu kan gak gampang juga kan gak gampang karena gue mungkin orangnya melankolis kali ya mah oh gitu oke gue agak sedikit melankolis jadi sedikit lah gak melankolis juga cuman sedikit lah jadi gue gampang dimasukin oke bang gampang merasakan orang juga berarti nah betul betul jadi gue kadang-kadang ngerasa iya kasihan ya ini orang ini ya kasihan ya kayak gitu makanya ih ini orang ini kayak gini ya kayak gitulah jadi ketika lu masukin sesuatu ke gue gue pasti akan terima kalo gue lagi mood jadi gue gak bisa langsung tiba-tiba lu datang kecurah ke gue langsung gue terima enggak jadi gak bisa gitu gue harus ada mood dulu makanya gue lagi tenang lagi ini baru cerita ke gue nah itu baru jadi tuh gue harus ritual gue matiin lampu baru gue tulis tuh kira-kira kayak gitu ini berarti temen-temen yang mau ngajak collab sama Bona Paskal ini harus tau mood dia nih yang pas biar dia bisa jadi ini bisa gantung ya proyeknya keren 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 itu itu jarang di share itu dibalik ini jarang orang iya dong orang jarang tuh dibalik kreatifitas masing-masing punya ritual lah masing-masing punya trik sendirilah cuma gue kadang bayangin begini itu bagus itu tadi yang lu bilang melankolis gue kan gue ngajar temperamen juga ya kan temperamen manusia juga secara psikolog nah gue bayangin kalo ada penyanyi yang bukan yang bukan melankolis misalnya dia sanguin orang yang ceria nah itu gimana cara dia merasakan gitu ya susah juga berarti iya iya gimana ya kadang-kadang susah juga ya iya kan iya cuman iya apa ya namanya banyak sih yang gak gitu juga sih banyak yang gak melankolis banyak juga sih tapi ee kalo menurut saya biasa yang orang melankolis orang yang yang kayak saya dong biasanya banyak jadi songwriter biasanya biasanya jadi kalo yang di stage yang biasanya bukan orang yang melankolis atau yang itu biasanya mereka tuh lebih ke ke tampilnya biasanya ini gak semuanya ya lebih performance jadi sebetulnya orang yang yang melankolis tuh biasanya lebih dapet sih gak tau itu menurut Bapak Rama gimana Bapak Rama kan mengajar mengajar karakter kan iya betul justru karena orang karena musisi tuh melankolis itu biasanya mereka suka punya 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 satu apa hayalan gitu loh maksudnya iya iya kan betul kan jadi mereka punya hayalan betul betul ya mereka harus berhayal dulu kira-kira nih gua kalo kesian begini gua harus begini harus begini ini kelebihan seorang melankolis apalagi seniman yang memiliki jiwa melankolis itu memang dia memiliki empati yang tinggi nah kan gua bilang kan bisa masuk ke dunia orang tanpa dia mengalami ya dia bisa masuk ke dunia orang itu tuh ini kan gua benar-benar kan berarti itu memang sebuah gift juga sih lu beruntung sih bro dapet gift itu dan juga bisa perform bisa menyajikan juga itu keren iya betul iya gak semua orang bisa kayak gitu kan iya gak semua orang bisa gak semua orang punya tapi untuk teman-teman lain yang sudah menyaksikan ini mungkin bisa belajar juga ini semua bisa dipelajarin sih kelebihan dari melankolis itu bisa dipelajarin sebetulnya bukan berarti kalo waduh Bung Bona emang melankolis dia bikin lagu pasti enak kue kan bukan oh enggak dong ini bukan bukan saya bilang kan kebetulan iya betul kebetulan yang orang melankolis tuh biasa banyak yang create lagu bukan berarti mereka yang bukan melankolis gak bisa bisa cuman ya gitu apa lebih banyak ke performancenya sih bukan yang create yang yang writing bukan songwriting ya ya bukan jadi tetap semangat teman-teman semua ada bagiannya masing-masing nih iya betul oke mantap sekarang kita bahas soal ini deh kita bahas soal live stage ya live stage dalam arti disamping lu vokal solo dan juga pernah group juga kan memiliki band live sendiri juga kan nah itu kan lu harus hati-hati memilih personil dalam band lu kan bro gitu loh misalnya sekarang kita bahas sih kita bahas dulu deh tentang menurut lu apa sih mungkin ini simple ya kata groove gitu kan simple cuman banyak orang yang kadang-kadang membahasnya bisa bener bisa enggak tapi menurut lu groove itu apa sih bro groove sendiri itu apa menurut lu kalau menurut gua sih groove ya groove itu sebetulnya feel ya feel lalu gua bilang sih feel ya feel ritme lah jadi groove itu bukan cuman karena lu black music biasa yang dipakai adalah black music kan ya orang biasa groove dikenal dengan black music enggak sepertinya gua enggak juga lah itu bisa ke fusion bisa ke apa rock bisa groove rock tapi memang lebih banyak tuh lebih ke black music soul gitu kan lebih ke soul lah jadi sebetulnya itu ritme sih kalau menurut gua sih groove itu adalah feel feel lo yang main lebih yang lebih yang ee kayak gitu lah lebih nge-feel lo nge-feel lah sebetulnya itu sih kalau menurut gua jadi bukan bukannya wah kalau orang ngomong wah groove nya asik banget tuh bukan hanya satu genre musik padahal semua punya groove ya kan rock tuh punya groove ya betul main rock punya groove main-main lagu-lagu latin salsa apa iya iya groove tuh iya groove nya salsa ya kan spesifiknya iya dong pasti pasti betul nah sekarang tolong ukur lu untuk karena ini kan channel basis nih wah jadi kita akan fokus ke ritme section drummer dan basis ya kan hahaha menurut lu bayangin lu kalau ah gua pilih seorang drummer kayak begini pilih seorang basis kayak gini lu pingin kayak gimana biasanya bung yang lu pinginkan lalu gua lalu gua karena begini ya karena gua tumbuh bukan tumbuh sih gua terlalu banyak influence black music ya memang dari dulu saya dengar black music black music black music black music terus kalau memang gua harus pilih ya gua harus bisa lagu-lagu yang karena begini kalau kita bicara untuk untuk bicara musik tentang ego kita ya kita gak bisa gak bisa kita gak bakalan berkembang mah ya menurut gua tuh begitu ya umpamanya lu satu aliran umpamanya lu gua denger nih neo soul umpamanya gua harus denger neo soul terus gua implement implement implementasikan musik gua ke musik Indonesia yang gua bikin harus neo soul gua serakah namanya gua gua egois maksud gua iya gak bisa kayak gitu maksud gua idealis ya terlalu idealis terlalu idealis itu terlalu idealis menurut gua terlalu ego lah ego gua harus gua bawa ke itu kan gak bisa karena bisnis industri Indonesia juga lu tau sendiri ya sekarang bagaimana gitu loh lu main gitu yang nonton cuman tiga orang pasti ya kita harus bisa terima itu soalnya kita bukan di Amerika gitu betul beda budaya beda culture tapi tapi gua pengen pemain pemain drum tuh yang nge tight yang tight lah ya yang main tuh ya betul-betul apa namanya bisa jaga ritem gitu loh saat lu main lu ngiring lu jadi pengiring lu harus ngiring di saat lu harus keluar lu harus main lu harus lu harus bisa gitu loh ya gua pengen gitu gak terlalu kalo gua menurut gua sih jangan terlalu cerewet ya main drumnya bener-bener ngiring ya bas pun begitu jadi bas pun kayak gitu jadi bas sama drum kan tuh kawin kan sebetulnya kawin tapi mereka tau penempatan dimana gua harus tampil depan nih ntar gua harus mundur nih ya tau waktu gua harus belakang nih ya banyak yang begitu banyak yang jadi begini di Indonesia dibilang biasanya kayak gini lu oh si ini karakternya di depan banget ya mau main satu nama ngomongnya si Rama nih mainnya di depan ya terus tiba-tiba ada yang bilang si ini mainnya agak ke belakang ya ya nah itu sebetulnya itu karakter orang ya cuma kalo menurut gua sih lu harus bisa tau itu lu harus bisa di depan harus bisa di belakang betul kayak lu lah kayak Rama lah mainnya harus bisa paling bisa di depan kadang-kadang dia harus tau diri bahwa gua harus di belakang nih masih ada masih ada masih ada instrumen lain kayak gitu kayak gitu kira-kira kayak gitu ya temen-temen tips bagus lu harus bisa dua harus bisa dua bisa depan harus bisa belakang harus fleksibel ya luas iya dong betul oke karena menurut gua menurut gua lu jadi band lu harus bisa nyatu gitu loh lu jago tapi kalo ga nyatu percuma lu ga bisa ngiring percuma arsemen lu pasti berantakan betul betul itu paling betul jadi harus tau porsinya tau timingnya harus tau porsinya gua tau supportnya siapa harus support vokalis terutama kan support lagu ya betul support the song serve the song and serve the artist nah itu penting banget iya soalnya banyak banget yang kalo kita liat kan di instagram jaman sekarang facebook instagram ya kan banyak jago-jago banget nge-chopnya kan wah nge-chop semua cuma nah suruh ngiring beneran satu lagu full misalnya nih satu lagu full ngiring beneran bisa ngenakin ga nah itu kan belum tentu kaya betul ga lu betul 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 oke mantap itu tips-tips luar biasa temen-temen bisa saksikan tuh ya bisa dicernak nah sekarang kita bahas soal ini nih terakhir yang proyek sebenernya proyek luar biasa kebetulan saya juga terlibat di dalemnya Bung Bone yang ajak juga luar biasa thank you udah ajakannya nah ini gue mau tanya langsung ini gue penasaran bagaimana bisa ketemu tercipta ide pandemic music yang terakhir yang sampai dua volume ya dua volume kita jalankan bisa ngumpulin begitu banyak artis-artis yang luar biasa di Indonesia dan bahkan bisa menghasilkan donasi yang luar menurut gue cukup lumayan dengan persiapan dan sikap minim dan tidak ada latihan ini sebetulnya guys ini pocoran gak ada latihan gak ada latihan hari hal langsung hajar sikat itu gimana Bu bisa lu ada ide begitu jadi gini gue awalnya tuh memang gue liat jadi awal pandemic ya kita semua lagi ngapa-ngapain kita belum mulai produktif tuh belum mulai semua kaget kan ya dari awal-awal tuh betul-betul betul-betul semua kaget kenapa keadaannya kayak gini nih ya kok tiba-tiba kita gak bisa langsung gak main kita langsung gak punya duit nih kita harus kan harus bayar ini bayar ini tapi kita gak ada duit yang muter gitu loh ya semua akhirnya berpikir untuk di rumah aja kan nah gue pikir berpikir itu mulai banyak tuh mulai awal-awal tuh APD tuh banyak dibantu oleh para pekerja seni bukan cuman penyanyi gitu loh banyak dibantu sama yang ini sama artis-artis yang lain influencer kayak gitu kan kayak selebgram itu kan boleh dibilang artis ya berarti iya artis-influencer eee oke jadi gue waktu itu gue liat kebetulan gue liat Noel lah waktu itu tuh gue liat Noel Noel lagi bantu untuk APD di Papua waktu itu ya gue pengen bantu rumah sakit karena memang mungkin bukan rumah sakit sana bukan belum dibantu bukan gak dibantu tapi mungkin belum dibantu belum terjangkau belum terjangkau ya karena disana kan jaraknya jauh-jauh mah iya jadi Noel itu waktu itu lagi berusaha untuk nih gue harus bantu mereka nih gue harus kumpulin dana dan segala macam gue harus bikin begini 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 akhirnya ada supply gitu saya panggil Noel saya bilang Noel bener sih kita punya jiwa sosial untuk orang lain gitu maksudnya untuk untuk para medis gitu tim medis tapi menurut saya menurut saya ya jadi gue sama dia tuh lagi brainstorming lah kayak tukar pikiran lah menurut saya sih mereka pasti akan dibantu gitu pemerintah gak mungkin liat rumah sakit yang ada di fak-fak pedalaman lagi mereka gak mungkin belum sampai karena waktu itu semua pemerintah juga kaget gitu loh gue mau supply ke ini gue harus tunggu satu-satu kan jadi gue harus tunggu ini, tunggu ini dan waktu itu pengen transport juga agak sedikit susah mulai ditutup-tutup bandara kan iya jadi jadi saya bilang ke Noel Noel sekarang kok sudah kemarin udah bantu oke gapapa bukannya gue batasin tapi kita sedikit bicara tentang sosial nih akan luas Noel maksudnya lu gue aplaus banget gue standing aplaus buat lu lah lu bisa bantu orang sampai sebelum pemerintah masuk aja disana tuh lu punya barang udah nyampe duluan gitu keren banget sih menurut gue sih Noel dia bikin sendiri dia packaging sendiri dia packing sendiri dia harus antar ke bandara sendiri dia muat ke dalam situ dengan timnya dia serius mah jadi dia memang kerja sendiri gitu inisiatif sendiri oke betul tapi gue bilang dia harusnya lu setelah ini lu harus liat tim lu yang di belakang lu orang yang biasa bekerja di belakang lu orang yang biasa atur suara lu dikeluar untuk out orang yang biasa pasang lampu buat lu nyanyi itu yang gue bilang ke dia temen-temen musisi lu banyak yang gak survive mereka belum kaget semuanya bagaimana kalau kita buat kayak gitu kita ngamen kita ngamen aja lah kalau lu percaya Noel kalau kita punya hati yang tulus kita punya hati yang niat yang baik pasti dikasih kemudahan percaya gue saya bilang dia begitu akhirnya satu oke yang satu pas datang semuanya mah semuanya tuh free gue dapet mulai ini apa sound ini semua mau bantu volume satu ya ya volume satu semua free itu masih bantu temen-temen ya maksudnya temen-temen dekat lah akhirnya kita kumpul yang lumayan luar biasa kenapa bisa lumpur luar biasa karena memang waktu itu orang juga berpikir bahwa kasian musisi kasian mereka mereka belum bisa main-main nih mau dapet duit dari mana tuh lumayan tuh kita dapet nah dari lumayan itu kita masih bisa keep uang sedikit buat operasional yang kedua gitu jadi memang gue akan bagi kita bagi nih 54 52 apa 54 kru dan musisi itu udah share 52 ya 52 kita masih bisa simpan uang buat operasional buat musik pandemi kedua jadi gue bikin ini ini jangan kita merasa kita harus pintar-pintar lah jangan setelah nanti satu kita habisin duitnya untuk bayar-bayar untuk share ke temen-temen yang kedua kita harus nyari baru lagi gitu jangan sampai kayak gitu karena menurut gue ya jumlah yang dapet di pandemic satu ya lumayan gitu loh jadi gue harus pintar itu untuk bisa tahan karena gue gak mau akan gak mau bikin gue gak bikin proposal sama sekali gue gak mau ada muatan dari politisi apapun gue gak mau ada jadi gue cuman disitu cuman guide tuh tularkan kebaikan oke murni ya ya murni berarti itu suatu gerakan gerakan tularkan kebaikan namanya jadi mereka betul-betul hashtag mereka bantu kita pure bantu kira-kira kayak gitu akhirnya dengan ada pandemic satu gue coba nih bikin lebih lebih luas lagi lah maksudnya temen-temen udah mereka udah bisa lihat bahwa pandemic satu ini udah lumayan gitu loh dan waktunya tuh memang agak singkat ya bikin pandemic dua jadi sekitar ya hampir satu bulan lah hampir satu bulan lah tapi begitu saya harus bilang memastikan ke jadi gini mah ini kayak bu bukan buah si malakama sih kayak dilema juga gue harus minta bantu orang gue harus minta bantu artis yang punya nama besar tapi mereka gak ada bayaran gitu loh maksudnya ya gue tau mungkin orangnya mereka beramal mau beramal sama orang tapi kan paling tidak ya mereka juga susah gitu loh ngerti kan loh maksudnya lu mau cari ini buat siapa nih? buat musisi dan kru-kru oh iya tapi kan gue harus lihat mereka juga kan iya mereka juga mereka juga musisi sama-sama susah iya makanya itu dia jadi gue agak sedikit dilema sih betul-betulnya gue mau bantu orang lain musisi juga tapi yang sekarang ini yang main juga musisi makanya gue bikin temanya tuh musisi musik untuk musisi dan kru iya iya jadi ya sudah gue bilang gini makanya itu gue bilang tadi kebalik lagi ke niat baik kita kalau memang niat baik kita ada kita punya apa namanya mau bantu orang pasti pasti semua mau bantu pasti jalan lu mulus percaya gue jadi gue telepon dari satu sampai dari dari artis yang nomor satu sampai sepulu makanya itu yang mau sembilan gila ya luar biasa itu yang mau sembilan mah cuman memang ada beberapa kayak kemarin lu udah bilang tompi gue udah WA dia terus gue telepon bilang tompi dia mau banget mau bantu cuman memang dia juga kan sibuk kan banyak itu jadi kemarin tuh memang harus tompi main cuman dia bilang bahwa mendingan lu undurin deh gue bantu pasti lu mundurin cuman kan satu dan lain halnya kita gak bisa gak bisa mundur gitu loh mesti karena kita harus lihat yang lain juga kan waktu yang lain juga jadi itu gue create ini gue telepon satu-satu nih gue ada nama-nama gue bilang oh isi ini isi ini jadi gue ketemu kayak ekute gitu kemarin gue bilang ke gue telepon ias ias tolong lu mau kayak gini siap pun gue bilang tanya anak-anak oke Jess Jess langsung oke hari itu wow ya kak siap terus kayak konrad hari itu pun juga kojek Jerry semua pas hari itu mantap cuman ekute doang itu cuman ekute kan harus grup kan jadi mereka harus gak bisa ngambil keputusan sepial gitu kayak gitu kayak gitu jadi luar biasa ya akhirnya begitu terkumpul dan gue akan bikin lagi nanti makanya iya semoga tidak ada pandemi 3 sih semoga gue sih gak bikin jadi begini gue sih pengen bikin bikin event pengen bikin create event gue pengen kerjasama dengan beberapa temen-temen dari Life for Better Days terus kemudian mungkin gue ada minta masukkan gue akan ngobrol sama Mas Eki Pura di Reja kayak kemarin kan terus gue ada harus bicara dengan sponsorship tapi memang sekarang sponsorship memang sedikit susah karena izin dari pemerintah belum ada gitu cuman gue akan berusaha banget bahwa mungkin bulan Agustus akhir ini gue akan bikin event virtual yang tidak berdonasi tidak lo akan bingung kan kita gak buat live donasi tapi ya sudah kita main kok pengen kayak gitu gue bikin stage jadi main di jadi temen gue nih di Life for Better Days itu mereka punya stage mereka punya tempat untuk lo bisa sewa lo bisa bayar itu tim broadcastnya udah ada panggung readingnya udah ada lightingnya udah ada semuanya mungkin sound mungkin soundnya aja mungkin karena beda-beda kan bukan semua musik kan musik ada yang lain ada yang lain jadi semua udah lengkap live tinggal masuk ah gue ada kerja sama mereka pengen kerja sama mereka kayak gitu Ma sedap ya ya semoga kita berharap semoga semua ini segera berlalu lah kan di daerah-daerah juga kita dengar kan cafe udah berjalan cuman kayaknya kan di Jakarta kan masih segera hambat ya kemarin temen-temen di sini juga masih ada yang demo juga sampai ke Palaikota bahkan mau ke istana juga jadi kita belum lihat titik terang tapi semoga abis PSBB transisi kan semua balik ke normal ya buat temen-temen ya jadi tetep semangat lah ya tapi luar biasa sih pandemic kemarin volume 1 dan 2 kebetulan aku terlibat di dalam sampai dari awal sampai akhir juga luar biasa banget animo masyarakat juga luar biasa temen-temen kita sendiri player pun juga meskipun sama-sama bener sama-sama susah juga tapi semangat juga ini yang luar biasa itu dia spiritnya itu loh jadi begini gue kan banyak orang bikin live gitu ya mungkin pandemic 1 adalah live music pertama kali ya sebelum orang buat main ngeband satu tempat gitu ya karena banyak yang waktu itu banyak yang pro dan kontra kan tapi menurut gue waktu itu gue bikin memang protokolar kesehatannya gue jaga betul memang memang masih kadang-kadang masih kadang-kadang kita masih ngelewatin itu tapi kayaknya waktu pandemic 1 itu kita udah awal-awal kali ma menurut gue sih yang bikin live band satu tempat ya kita mungkin jadi termasuk ya termasuk ya bikin satu tempat live band bareng biasanya orang bikin-bikin dari masing-masing rumah kan dari rumah ini rumah ini kalau nggak kayak tujuh ruang tujuh ruang mereka satu tempat tapi tagnya beda-beda gitarnya disini nyanyinya disini ininya disini nah kebetulan waktu pandemic 1 kita satu tempat kita ambil jarak masker kita pake itu satu frame ya istilahnya satu frame satu frame dan performernya banyak iya betul guardian tuh ya luar biasa semoga tidak ada pandemic 3 ya artinya kalau pandemic 3 PSBB masih berjalan iya betul stage bener-bener yang kita udah bisa interaksi dengan penonton meskipun protokoler tetap berjalan ya oke waktu juga berjalan ini sayangnya kalau obrolan seru banget tapi waktu berjalan nah kita tinggal ada dua pertanyaan kalau gitu yang satu sebelum kita tutup yang satu mungkin jelasin lebih dalam lagi nih yang tadi ya single terakhir nih tapi tetap seti ya judulnya ya single terakhirnya lu kan nah itu kan featuring lu bukan lu sendiri nih ceritanya kan featuring Abdul ya nah itu ceritanya gimana kenapa harus featuring ya jadi kenapa lagu itu harus featuring gak lu sendiri gue dan kenapa harus Abdul gitu hahaha jadi gini nih gue bikin lagu ini sebenernya iseng banget mah asli iseng banget karena orang waktu pandemi awal-awal kan gue bikin lagu apa kebetulan temen gue ya tadi gue cerita temen gue punya masalah cerita ke gue gue harus masuk ke dia dan bikin lagu ini akhirnya dapatlah lagu ini tapi gue pikir mau bikin apa gue iseng aja deh gue iseng gue bikin intronya gue lempar ke instagram medsos eh tau-tau ada yang jawab kebetulan waktu itu Abdul wih keren juga boh nih gue liat nah ini dia nih orangnya nih oke 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 ini gue udah lama Abdul sama gue udah kenal lama dari mulai kau lah yang pertama gue liat lagu itu lagu dia mulai album pertama tuh gue kenal dia udah lama itu kan gue emang temen sama dia gitu udah lama tapi gue langsung kepikiran gara-gara dia ngokomen itu langsung kepikiran nah ini dia nih gue bilang kan gue sama siapa ya banyak tuh ada 15 nama waktu itu wow tapi kok ya waktu itu ada yang tau Kak Bon gue dong ada yang bilang Bon boleh juga nih kayak gitu-gitu lah oke oke 10 ada 15 nama lah gue liat ini Abdul ini gak bisa nih orangnya nih gue telepon dia nih Dol bagaimana jadi ayo kita bikin iseng bikin kan iseng-iseng bikin eh temen gue gue coba sengaja dengerin temen gue di Taiwan waktu itu ini lo denger deh wah Kak Bon ini harus harus dibikin serius nih ntar gue gue publis disini aja tapi kan belum ada ini kan gak ada gue ini gue iseng udah ya udah bikinnya juga iseng gitu loh eh tau-taunya jadi serius mah serius gue bikin gue kebetulan rekaman waktu itu di AI gue mah gue lempar dulu nih ke Naem nih ade ade coba denger ini ke Michael kan ade coba denger lagu ini dikirim balik gue langsung merinding wah kacau nih orang nih gue bilang ade lo gokil lo kawan lo udah gue bikin deh gue tag nih gue bikin cari nadanya gue bikin pick up lainnya biar agak sedikit mahal lagu nih kan karena lagu tuh durasi pendek banget gue ke AI gue bikin di AI rekamannya di AI setelah di AI weh dapet nih undang Abdul kan Abdul tag waktu itu masih puasa makanya Abdul sedikit sedikit lemas waktunya yang lagu itu masih puasa tuh kemaren akhirnya jadi wah lagu kok jadi begini lebih jadi gue lempar ke Taiwan mereka langsung AC sih bon lagu ini kita buat gue publis disana awalnya gue gatau mereka mau ya sudah keluar-keluarnya bikin aja karena memang gue ada perjanjian sama temen gue gue pengen kalo gue punya single gue mau mau taruh mau titip Taiwan sekali-sekali lah kita orang Indonesia publisnya di luar negeri gitu loh emang ada publishing disana ya? di Taiwan iya dong itu kan publishing disana JSJ namanya mereka publis dan herannya itu kan masalah promo masalah lu bisa ditaruh di di number one atau di top top release gitu itu bukan dari kita sebetulnya itu dari platform gak bisa perusahaan atur itu loh gak bisa disetting gak bisa disetting oke tapi gue dapet di Hong Kong gue juks Hong Kong gue paling top dimana lah gue dapet banner di TV Taiwan di ini di ini syukur banget memang sebetulnya menurut media sih booming sebetulnya menurut gue sih bukan booming ya lebih di hargai lah maksudnya ketika gue bikin lagu ini pas keluarnya pas lagu gue tuh dihargai gitu loh yang view juga lumayan gitu loh gak dikit gak banyak juga tapi lumayan tapi yang paling disini yang gue tekankan adalah mereka tuh menghargai musik lo mereka gak tau lirik lo lirik lo artinya apa mereka gak tau yang nyanyi ini siapa tapi ketika lagu lo lo dikasih apresiasi gitu loh nah itu yang gue yang gue penasaran itu gue bangga lagu lo kan lagu bahasa Indonesia malah bisa populernya apa trendingnya malah bisa di luar ya apa di Taiwan Hong Kong apa sama apa satunya itu itu orang mereka bilang musik adalah bahasa universal bahasa universal itu mah jadi mungkin waktu kemarin tuh memang di daerah kemarin orang pada banyak nonton serial ya pandemi ya jadi mungkin lagu gue lebih sedikit drakor kali jadi daerah sana tuh memang lagi banyak nonton-nonton serial gitu kali ya kena demam demam ya demam drakor gitu jadi mungkin disana juga pun sama gak seperti gitu di Indonesia doang disana juga sama tapi lagu gue tuh lebih ke Asia lah lebih rhythmnya ya ininya lebih ke Asia lah jadi kebetulan mungkin karena gitu dengan bahasa yang beda mereka langsung terima gitu loh melodinya diterima ya mungkin ya ya melodinya diterima di telinga mereka kan meskipun gak tau bahasa sama juga kayak kita kadang-kadang iya dong saya juga begitu kadang-kadang nonton betul saya gak tau lagu-lagu Filipin bahasa Tagalog artinya apa saya gak tau bahasa kadang-kadang lagu korea saya gak tau bahasanya tapi rhythmnya enak nyanyinya enak nyanyinya enak iya dong betul kayak gue kadang lagu Jepang ya lagu Mandarin Jepang itu enak-enak buat gue gak tau kenapa iya mereka jago bikin iya gak ngerti artinya juga jadi luar biasa sih ya oke pertanyaan terakhir deh sekarang kita kita mau tutup nih pertanyaan terakhir proyek apa yang sedang berjalan mungkin tetap setia udah kan udah mulai luar biasa kira-kira ada next plan apa yang yang ingin dilakuin sekarang mungkin bikin grup baru atau proyek baru dan dan sekalian ya dan impian apa yang belum terlaksana kira-kira yang pengen proyek baru sih jadi sebenernya saat ini saya lagi berpikir banyak banyak ini ya banyak lebih produktif lah lebih banyak planning jadi saat ini mungkin saya akan keluarin nanti mungkin saya akan keluarin keluarin single kedua betul-betul saya sendiri gitu loh solo gitu loh jadi saya gak kait siapa lagi untuk gandeng untuk untuk berdua nyanyi gitu enggak untuk duet gitu trio enggak cuman ada beberapa penyanyi yang nawarin seperti Conrad juga pengen saya featuring satu lagu kemudian saya ada membuat itu juga sama etaro lagi nanti mau bikin satu musik juga sama frontline juga pengen bikin jadi sebetulnya saya pengen bikin lintas genre sih oke tapi yang saya belum kesampaian saat ini adalah bikin satu konsep indonesia yang neo-soul gitu loh maksudnya pengen main satu studio pengen create kita bareng tapi main kita ala luar tapi berbahasa indonesia itu mah jadi pengen settingnya pun juga kayak di luar gitu loh oke setting-settingnya di luar terus main tuh lebih ke black people gitu loh maksudnya ya kayak gitu lah pengen bikin buat bikin sesuatu kayak gitu tapi berbahasa indonesia indonesia ini menarik nih berbahasa indonesia jadi tight-tightnya harus seperti mungkin gak sama tapi yang jelas mirip sama dengan yang di luar gitu loh yang di Amerika terutama kayak gitu jadi settingnya pun begitu gue gak mau cuman live biasa cuman bikin yang lebih lebih yang tadi lu bahas tuh groove bikin groove bikin black black music gitu lah pengen itu yang gue belum sampe sih sama situ kira-kira kayak gitu jadi ya gitu planningnya gue udah bikin-bikin duet-duet ini juga mau bikin sama kuah kuning kuah kuning project jadi pengen bikin pengen bikin satu lagu sama mereka jadi ada beberapa no way juga termasuk ini sebenernya banyak nih no way lah konrad good vibration itaro terus siapa lagi ya kuah kuning jadi ada beberapa mau pengen pengennya sudah kita kolab kita kolaborasi cuman kan karena ya itu kita harus tunggu apa namanya harus punya timing juga kan jadi ini gak bisa kerja lo seperti lo kerja kantoran lo ketik A BBA lo misalin lo fotocopy yaudah lo keluarin kirim gak bisa kayak gitu kan memang harus butuh mood butuh timing lah jadi ya itu yang gak belum kesempean ya itu tadi mah gue bilang bikin neo shoul tapi berbahasa Indonesia harus sediakan ini ada temen gue satu oh sorry gue ada punya temen satu di Amerika namanya Revo gue juga baru kenal itu laki-laki soal lo banget parah dia gak soal lo banget jadi gue pengen bikin satu lagu sama dia orang Indonesia jadi kerja di kerja di New York gue memang gue lagi tunggu dia untuk bikin satu kolaborasi sama dia nah gue pengen ajak dia tuh kalau kita bisa kolaborasi online bisa satu lagu sama dia kita bikin disini dia di Amerika tanpa ada ini bisa live kalau bisa live gitu ya dia bisa nyanyi disana gitu kok pengen kayak gitu mantap oke gitu mah sedap luar biasa obrol kita hari ini seru seru banget banyak hal yang dibahas ada banyak proyek-proyek yang yang sedang berjalan yang progress luar biasa banyak kita akan tunggu kejutan-kejutannya ke depan yang penting begini mah yang penting begini gue pengen pengen bahwa pemerintah juga harus lihat bahwa kita sebagai pekerja seni nih di era new normal menurut saya sih bukan new normal lagi sih udah normal di jalan dimana-mana orang udah normal gitu loh keramaiannya udah normal ya maksudnya iya udah bukan bukan transi dari PSBB ke new normal gitu loh udah normal kita yang masih belum dapat tempat disitu ya itu yang menjadikan nah itu sih sebenernya lebih fokus kesitu jadi gue pengen bikin gue punya ide satu ide sebetulnya yang bikin untuk bagaimana kita bisa bikin create create satu event bahwa we need it lo masih butuh kita lo mau kemana pun musik masih lo butuh gitu loh iya lo pulang kantor lo masih putar radio lo harus denger musik dan lo relax lo apa lebih relax gitu loh denger musik karena memang lo harus butuh kita ah gue pengen create itu mah jadi gue pengen kerja sama dengan beberapa orang untuk bikin bahwa we still here to cheer you up maksudnya kita tetap sini untuk hibur kalian gitu loh ya we need it kita masih dibutuhin gitu loh jadi intinya membuat masyarakat sadar bahwa musik itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan oh gak bisa gak bisa lo gak bisa hidup tanpa musik iya tapi yang kasihannya bahwa sekarang ini musisi lah kasihan banget gitu loh iya dan mulai menumbuhkan ini menumbuhkan rasa apresiasi masyarakat iya kan kepada musik dan musisi terutama betul itu yang penting ya kan jadi ya teman-teman mungkin yang non musisi yang melihat juga atau teman-teman musisi bisa share video ini ke keluarganya yang awam atau yang coba penikmat musik bahwa semua musisi saat ini sedang berjuang dengan luar biasa betul karena kita nasib kita gak seperti orang kantoran yang sudah berjalan oh ya kita belum pulih jadi tapi yang luar biasanya adalah teman-teman tetap mau berjuang membuat sebuah proyek yang bahkan menolong sesama ini yang luar biasa luar biasa itu kalau beda kalau orang lain yang bikin buat kita beda gitu tapi kita bantu untuk kita sudah ini orang yang susah membuat sesuatu proyek yang untuk orang susah orang susah ini luar biasa jadi seharusnya pemerintah sih men-support abis ya harusnya komunitas musisi di Indonesia khususnya jadi semoga ada pihak yang bertanggung jawab memiliki kuasa mendengar menonton video ini bisa bener-bener tumbuh rasa apresiasinya terhadap seni punya empati ya empati ya harus dan empati itu bukan sekedar empati tapi bener-bener bisa terwujud dalam sebuah tindakan yang konkret gitu loh untuk memulihkan semuanya betul karena seni di Indonesia tidak bisa terpisahkan itu merupakan suatu identitas bangsa bener gak bu di seluruh dunia di seluruh dunia iya identitas bangsa kita yang tidak terpisahkan gitu loh jadi gak boleh dianaktirikan sebetulnya kan harusnya ya 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 oke thank you oke ada pesan terakhir lagi ya ada pesan terakhir ya buat teman-teman buat teman-teman musisi pekerja seni lah ya ya kita harus tetap bertahan kita harus tetap semangat lebih produktif lebih positif bahwa berpikir jangan terlalu banyak berpikir yang kita bisa harus kerjain apapun yang jelas jiwa lo jiwa musik lo tuh harus dipertahankan karena banyak yang mulai belok-belok nih mah boleh pikir gua harus tinggalin musik nih gua harus mulai lamar kantor atau apa-apa gak bisa men lu gak bisa bakalan bohong bohong diri lu sendiri lu punya jiwa tuh dalam itu musik lu bilang tetap bertahan lu punya spirit harus bagus lu tetap harus positif bahwa hidup ini pasti akan lebih baik lagi amin amin ya dong oke tetap setia pada panggilan kita masing-masing ya kan ya dong oke oke mantap oke thank you bungbona atas waktunya oke God bless